Halo semua pecinta drama Heartbeat, inilah preview episode terakhir dari drama Heartbeat. Di akhir episode sebelumnya, Dusik mengajak Wuheol bertemu di sebuah tempat yang dia tentukan. Karena tak mau membahayakan nyawa Inhae lagi, Dusik meminta Wuheol agar mengakhiri hidupnya dengan menggunakan pisau yang terbuat dari perak dan kayu hotem. Namun karena dia sudah berjanji untuk tidak meninggalkan Inhae lagi, Wuheol pun menolak melakukannya dan segera meninggalkan tempat tersebut. Dusik yang terlihat kesal dengan apa yang dilakukan oleh Wuheol, segera menghunus pisau miliknya dan bersiap-siap untuk membunuh Wuheol. Namun untungnya, Inhae yang sedang mencari keberadaan Wuheol melihat kalau ada Dusik dan Wuheol di sana. Dan karena ada Inhae inilah, kelihatannya Dusik mengurungkan niatnya untuk membunuh Wuheol saat itu juga. Namun tak mau menyerah, Dusik terlihat menemui Wuheol kembali di kantornya. Sepertinya Dusik akan kembali memaksa Wuheol untuk mengakhiri hidupnya dan meninggalkan Inhae. Di sisi lain, Hewon kembali datang ke Wastu dan hendak menemui Wuheol. Namun Inhae melarangnya, sehingga Hewon marah dan menuduhnya kalau di ala penyebab Wuheol hampir meninggal dunia. Hewon kemudian menemui Dusik dan Menhui serta kembali menyalahkan Inhae. Namun Dusik membela Inhae dengan mempertanyakan kenapa semua ini kesalahan Inhae. Tiga sekutu ini akhirnya bertengkar sendiri karena saling menyalahkan satu sama lain. Di Wastu miliknya, terlihat Wuheol sedang mengusap kepada Inhae sebelum menemui Pak Kok. Pak Kok bilang kalau dia bersedia mengorbankan nyawanya untuk orang yang dia cintai. Saya berpikir kalau Pak Kok ini sedang menyembunyikan sesuatu. Bisa saja saat ini, dia hanya menguji seberapa besar ketulusan cinta Wuheol kepada Inhae. Dan nanti pada akhirnya Wuheol akan bisa selamat bukan karena darah Inhae, melainkan karena ketulusan cinta yang dia berikan pada Inhae. Dalam adegan berikutnya diperlihatkan kalau Wuheol sedang berpamitan pada kedua temannya dan seseorang nampak sedang meminum beberapa tetes darah. Mungkinkah ini Wuheol yang menerima darah dari seseorang? Di tempat lain, emas milik Wuheol akhirnya ditemukan oleh Inhae. Belum jelas siapa yang mengambil emas tersebut. Namun menurut saya ada empat kemungkinan seseorang yang mungkin mengambilnya. Pertama yaitu Dusik atas bantuan asistannya, Manhui dan Heewon, dan yang terakhir adalah Pak Kok. Kemudian diperlihatkan kalau Inhi dan Wuheol sedang berada di sebuah pantai. Mereka berciuman dan Wuheol bilang kalau dia mencintai Inhae. Inyei bilang kalau dia ingin naik kereta gantung bersamanya di Namsan, lalu berjalan bergandengan saat salju pertama turun. Sebagaimana kita tahu bahwa orang Korea Selatan percaya kalau mereka melihat salju pertama yang turun dengan seorang kekasih, maka pasangan itu akan langgang. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah drama ini akan berakhir happy ending? Silahkan tuliskan harapan kalian di kolom komentar dan saya akan membacanya dengan senang hati. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!